Assalamualaikum Sobat Youtube Kali ini Bunda Kreatif bikin Sarapan dan juga Bisa buat bekal Si bojil sekolah Ini buat bekalnya Dan Sebagian buat sarapan dulu Mari kita coba Sebelum dibuat bekal Gimana rasanya Roti pita Isi smoked beef Saus Sambel, mayo dan juga Selah Bismillahirrohmanirrohim Kita coba dulu Alhamdulillah Pasti bojil suka ini Ya kita kemas dulu Ini biar Buat sarapan nanti Saya jip satu aja Buat yang Mau sekolah Jika bunda-bunda Saya ingin Coba juga Ayo kita buat Sama-sama Tapi sebelumnya Bagi yang baru hadir Saya mau dukungannya dulu Dengan like Dan juga subscribe-nya Terima kasih Ini tepung Cakra Saya pakai Saya pakai 90 gram Yang 90 gram Saya pakai tepung terigu Protein sedang Ada ragi 34 sendok teh Ada minyak goreng 1 sendok makan Dan ada air hangat Kurang lebih 90 ml Setelah diaduk Setengah kalis Tambahkan garam Setengah sendok teh Lalu uleni Sampai Bisa dibulung Atau sampai kalis Setelah kalis Seperti ini Diamkan dulu Istirahatkan adonan Kurang lebih 30 hingga 60 menit Ini setelah Hampir 40 menit Saya keluarkan adonan Saya uleni sebentar Lalu saya akan Potong menjadi Beberapa bagian Saya bagi menjadi 8 bagian Atau sesuai selera Kalau ingin yang besar Boleh jadi 6 bagian Ini saya bulatkan dulu Tiap potongan Di ronding Bulat-bulat Lalu Tutup Biar tidak kering Permukaannya Setelah Semua Bagian Dibulat-bulatkan Tutup Adonan Dengan Lap Bersih Tunggu hingga 10 sampai 15 menit Ini setelah 15 menit Saya akan Memipihkan Adonan Saya pipihkan Dengan rolling Biar mudah Ambil Bulatan yang Pertama Dibulatkan Lalu rolling Seperti ini Biar pipih Jangan terlalu tipis Nah Seperti ini Kalau Sudah pipih Lakukan Kesemuanya Jangan lupa Ditutup Lap Bersih Biar Tidak kering Agar permukaannya Tetap Lembab Ini jadi 8 bagian Saya rolling Semuanya Dulu Kalau sudah Ditutup Lagi Tunggu Hingga 10 menit Setelah 10 menit Panaskan Teflon Jangan lupa Kalau sedikit Mengembang Dipipikan Dulu Nah Ini sudah Ini Teflonnya Sudah Panas Jangan lupa Dengan Api Kecil Atau Api Sedang Ini Jujur Saja Kurang Sempurna Mengembangnya Tidak Melepuh Seperti Saat Saya Jualan Dulu Saya Pernah Jualan Roti Pita Ini Karena Sudah Kelamaan Metodenya Sudah Lupa Tapi Jangan Panik Walaupun Tidak Menggelembung Masih Bisa Dibuat Untuk Mengisi Topping Jangan Lupa Diangkat Dan Ditutup Dengan Lap Bersih Biar Tidak Kering Ini Setelah Selesai Roti Pitanya Saya Menggoreng Beefnya Dulu Dengan Sedikit Minyak Bolak Balik Sisinya Ini Nanti Roti Roti Pitanya Saya Belajari Dulu Sesuai Selera Boleh Dipakai Separuh Smok Biknya Boleh Juga Satu Lembar Karena Dimakan Sendiri Biar Enak Kalau Buat Jualan Mungkin Separuh Saja Biar Dapat Untung Yang Pasti Ini Smok Biknya Saya Beli 10.000 Isinya Lebih Dari 20 Kita Potong Jadi 2 Kalau Sudah Dipotong Kalau Tidak Menggelembung Seperti Ini Tertutup Kita Belah Dengan Ditusuk Dengan Pisau Atau Ujung Gunting Lalu Dibuka Seperti Ini Masukkan Topping Selah Dulu Lalu Menyusul Beef Boleh Diganti Ayam Suwir Atau Sausis Sesuai Selera Lalu Oles Dengan Saus Sambal Dan Juga Mayonnaise Biar Rasanya Mantap Seperti Seperti Ini Lakukan Lagi Saya Ulang Ini Rotibitanya Belum Berlubang Saya Lubangi Dulu Dengan Ujung Pisau Pelan Pelan Biar Tidak Sobek Kalau Sudah Ini Dibuka Lebar Tambahkan Selah Boleh Juga Timun Atau Tomat Sesuai Selera Tambahkan Smoke Beef Seperti Tadi Lalu Oles Dengan Saus Sambal Dan Tambahkan Mayu Juga Nah Sudah Selesai Siap Disajikan Ini Saya Packing Dulu Buat Bekal Nanti Yang Sebagian Buat Sarapan Selamat Mencoba Terima Kasih Yang Sudah Hadir Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Dicoba Dicoba Dulu Bisa Buat Ida Jualan Karena Enak Banget Ini Pasti Bojil Suka Semua Sekali Lagi Selamat Mencoba Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Akhir Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum